Hai, ini Melani dan Riko. Sudah menikah 7 tahun dan memiliki seorang anak yang masih berusia 6 tahun. 5 tahun lagi, Melani dan Riko berencana memasukkan anak mereka ke sekolah menengah pertama. 6 tahun bukan waktu yang singkat. Perlu diperhatikan bahwa setelah anak masuk sekolah, uang akan terus mengalir tiap tahunnya untuk mendidikan anak agar anak-anak memiliki bekal untuk hidupnya. Dan lagi, biaya pendidikan yang selalu naik tiap tahunnya harus juga diperhatikan. Lalu bagaimana sih? Strategi yang tepat untuk mengumpulkan dana pendidikan anak? Pertama, tentukan biayanya. Riset terlebih dahulu dan hitung secara detil beserta inflasinya seperti ini. Formulir pendaftaran sebesar Rp325.000, uang gedung Rp12.000.000, uang sekolah Rp1.271.000 tiap bulannya, uang kegiatan selama 1 tahun sebesar Rp1.147.000, uang buku Rp1.900.000, totalnya sebesar Rp16.643.000 biaya masuk SMP di tahun 2020. Setelah kita hitung, 5 tahun ke depan, dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp108.108.898, sudah termasuk biaya SPP selama 3 tahun dan inflasi 10% per tahunnya. Maka, Melanie dan Rico perlu mengumpulkan uang sebesar Rp15.941.101 per tahunnya atau Rp1.310.627 per bulannya selama 60 bulan dengan asumsi kenaikan biaya pendidikan 10% per tahun dan hasil investasi 12% per tahun. Kalau kamu mau punya perhitungan seperti ini, kamu bisa pakai aplikasi finansialku yang bisa kamu download di Google Play ataupun di App Store. Kemudian, setelah mengetahui detil biayanya, aturlah strategi investasi yang cocok. Kamu juga bisa atur asuransi sebagai backup plan. Kalau bingung, kamu bisa tanyakan pada financial planner di aplikasi finansialku. Tanyakan, dengan kebutuhan seperti ini, investasi apa sih yang cocok untuk menyiapkan dana pendidikan anak? Setelah itu, lakukan review berkala dan banyak-banyaklah berkomunikasi dengan pasangan untuk masa depan anak ke depannya. Buktikan cintamu pada anak dengan merencanakan pendidikan mereka dari sekarang. Walaupun rasanya masih lama, hal ini gak akan kerasa loh. Tapi tenang, kamu gak usah khawatir, karena Finansialku siap bantu kamu. Oke deh kalau begitu, selamat mengumpulkan dana pendidikan ya. Bye-bye! Finansialku.com Terima kasih telah menonton!